Ketika kamu sibuk meragukan dirimu sendiri, mungkin saja orang lain merasa terintimidasi atas pencapaian yang telah kamu raih. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa itu keraguan diri. Kenapa kita seringkali meragukan diri sendiri, padahal sebenarnya kita banyak mencapai hal besar. Keraguan diri adalah pengalaman manusia yang normal. Hampir semua orang mungkin pernah merasakan hal ini dari waktu ke waktu. Tapi bagi beberapa orang, keraguan diri bisa menjadi masalah besar yang mengganggu mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin kita perlu pahami kalau manusia tidak sempurna. Ketika seorang membuat kesalahan, bukan tandanya seorang bodoh, tidak kompeten, atau tidak mampu. Orang yang paling hebat sekalipun pasti pernah mengalami kegagalan di satu waktu dalam hidupnya. Jadi, jangan berkecil hati ketika kamu gagal. Belajar untuk menerima alo meraih kesempurnaan merupakan target yang sia-sia. Dan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk jadi manusia yang lebih baik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu berjuang untuk merasa yakin pada diri sendiri? Apakah kamu sering mempertanyakan keyakinan atau sikap yang kamu ambil? Atau apakah kamu sering merasa bimbang dan bertanya-tanya apakah kamu membuat keputusan yang tepat? Jika iya, kamu mungkin mengalami keraguan diri. Keraguan diri adalah keadaan di mana kamu merasa tidak pasti tentang kebenaran diri. Entah soal pikiran, keyakinan, emosi, pendapat, keputusan, pandangan diri, atau kebenaran apapun yang kita pegang dalam hidup. Secara keseluruhan, kita mungkin merasa bahwa kita tidak stabil dan kita mungkin mempertanyakan kompetensi diri. Anehnya, mungkin saja orang lain, orang di sekitar, merasa kalau kamu adalah orang yang hebat. Tapi jauh di dalam lubuk hatimu, ada suara yang justru mengatakan kalau dirimu adalah penipu. Suara ini bisa menghantui siapa saja. Bahkan orang yang paling kompetensi sekalipun, orang yang cerdas, orang yang berbakat, mungkin saja ada satu masa di mana dia meragukan dirinya. Dia merasa kalau selama ini dia menipu orang lain. Kalau kenyataannya, dirinya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang lain. Walaupun semua pencapaian yang sudah diraih. Misalnya begini, ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, entah mendapat nilai A pada ujian, berhasil menjadi top sales of demand, dan sebagainya. Mungkin orang di sekitar memberikan ucapan selamat dan memuji kamu. Tapi mungkin saja kamu jadi berpikir, apakah saya bisa memenuhi ekspektasi mereka di masa depan? Jadi tidak jarang di dalam diri kamu ada suara yang berkata, kalau saya tidak sebaik apa yang orang lain pikirkan. Keraguan diri adalah pengalaman manusia yang normal. Hampir semua orang mungkin pernah merasakan hal ini dari waktu ke waktu. Tapi bagi beberapa orang, keraguan diri bisa jadi masalah besar yang mengganggu mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Perasaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa dengan pikiran negatif tentang diri sendiri, rasa takut gagal, atau ragu atas kemampuan diri. Pada intinya, keraguan diri adalah fenomena psikologis yang berakar pada pemikiran dan keyakinan kita tentang diri sendiri. Perasaan ini muncul dari kurangnya kepercayaan pada penilaian, kemampuan, atau nilai kita sendiri. Keraguan yang meluas ini dipicu oleh banyak faktor, seperti kegagalan di masa lalu, umpan balik yang terlalu tajam, ekspektasi masyarakat, dan membandingkan diri dengan orang lain. Keraguan diri tumbuh subur dalam lingkungan yang penuh perfeksionisme, di mana setiap kesalahan atau kegagalan dianggap sebagai bukti ketidakmampuan. Perasaan ini bisa diperparah dengan self-talk negatif. Mungkin saja ada suara di dalam diri yang mengulang kesalahan masa lalu terus-menerus atau fokus pada kelemahan diri. Self-talk negatif ini seperti lingkaran setan yang terus-menerus membuat kita ragu dan mengecilkan kepercayaan diri. Tentunya, keraguan diri tidak selamanya buruk. Dalam dosis yang optimal, hal ini bisa membantu kita melihat sesuatu dengan lebih jernih dan tidak buru-buru mengambil sebuah keputusan. Misalnya, ketika kita mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang baru, keraguan diri mungkin membuat kita bertanya, apakah saya cocok di pekerjaan ini? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan dalam karir? Apa hal baik dan buruk dari pekerjaan ini? Dengan bertanya-pertanyaan di atas, kita lebih mungkin untuk mengambil keputusan yang lebih baik daripada buru-buru berkomitmen pada satu hal. Kuncinya adalah keseimbangan antara keraguan diri dan kepercayaan diri. Di satu sisi, kita percaya pada keahlian yang kita miliki. Tapi di sisi lain, kita juga terbuka kalau mungkin saja kita salah. Nah, jika kamu bisa menemukan titik keseimbangan ini, maka keraguan diri bisa jadi alat berharga untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana cara mengatasi keraguan diri? Ketika pikiran negatif muncul, penting untuk tidak langsung menerimanya bulat-bulat. Kita bisa lawan pikiran negatif. Cobalah cari hal positif apa saja yang bisa mematahkan pikiran negatif tersebut. Sebagai contoh, jika kamu berpikir kalau kamu tidak cukup baik, kamu bisa melawan pikiran negatif tersebut dengan menanyakan ke diri sendiri. Apa bukti kalau saya tidak cukup baik? Lalu ganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih positif. Kedua, perlakukan dirimu dengan penuh kasih. Tanpa sadar, mungkin saja kita terlalu keras pada diri sendiri. Ketika ada sedikit kesalahan, kita langsung menyalahkan diri sendiri dan menganggap kalau kita tidak bisa apa-apa. Perlu kita pahami kalau kesalahan adalah hal normal dalam hidup manusia. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu perlu belajar untuk memperlakukan dirimu dengan penuh kasih. Belajar untuk menerima kalau meraih kesempurnaan merupakan target yang sia-sia. Dan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ketiga, rayakan kesuksesan. Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, apapun itu, jangan lupa untuk merayakannya. Misalnya, ketika kamu bekerja, setiap proyek yang berhasil kamu kerjakan, setiap pencapaian yang kamu raih, catat semuanya. Ketika kita mengalami keraguan diri, kita dengan mudah melupakan atau mengecilkan semua yang telah kita raih selama ini. Kita menganggap kalau itu hanya keberuntungan belaka atau kita tidak sebaik itu. Jadi ketika kamu mencatat dan merayakan semua pencapaian tersebut, maka hal ini adalah cara kamu membangun kepercayaan diri. Dalam perjalanan mengatasi keraguan diri, mungkin saja kamu tidak sendirian. Carilah orang yang bisa mengangkat kamu ketika kamu jatuh dan menginspirasi kamu untuk bangkit. Jika kamu seorang atasan di dunia kerja, kamu juga bisa membantu tim kamu untuk menghadapi keraguan diri. Misalnya, kamu bisa bercerita secara terbuka pengalamanmu ketika gagal. Atau bercerita ketika kamu baru pertama kali bekerja dan melakukan kesalahan di awal. Keterbukaan ini membantu anggota tim kamu untuk merangkul kegagalan dan merasa kalau atasan mereka juga dulunya sama seperti mereka, di mana mereka juga pernah melakukan kesalahan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.